Halo, selamat datang kembali di vlog saya dan hari ini kembali saya berada di Jakabaring Sports City. Dan hari ini saya berada di Athletic Stadium, atau merupakan salah satu stadion pendukung untuk U20 tahun 2023 nanti. Walaupun pergelaran World Cup Under 20 di 2021 ditunda sampai 2023, tetapi renovasi dan perawatan stadion-stadion, baik itu stadion utama maupun stadion pendukung itu tetap dilaksanakan. Jadi stadion ini merupakan stadion yang selesai di tahun 2017. Nah stadion ini mempunyai kapasitas penonton sekitar 1.700, termasuk untuk kursi VIP-nya sekitar 48 seat yang berada di tengah sana. Dan untuk lapangannya sendiri ada di seberangnya, dan di sebelah sana juga ada tribun. Sebelahnya sana juga, sebenarnya ada salah satu lagi lapangan, tetapi untuk lapangan latih, khususnya untuk U20 2023 nanti akan menggunakan lapangan ini. Om, rumputnya lagi diapain om? Ini lagi pembersihan-pembersihan rumput liar ini. Kalau om sendiri ini apa om? Lagi nyurpe ini untuk beda tingginya. Beda tinggi maksudnya lapangannya ya? Iya, dari antara volume pasirnya ini. Oh, jadi maksudnya nanti hasilnya rata gitu ya? Iya, untuk perhitungannya nanti, komplikasinya. Oke. Dari tadi muter-muter, jadi maksudnya setiap sudut dihitung ya om ya? Iya, per 10 meter. Per 10 meter dihitung? Iya, per 10 meter bertinggi. Nah, jadi om yang di belakang ini sudah mengukur tingkat kerataan dari lapangan ini. Jadi per 10 meter teman yang satunya akan bergerak berkeliling lapangan rumput ini untuk memastikan kalau tinggi rendahnya lapangan ini sudah sesuai. Ini sedikit nggak masalah alat? Ini namanya tadi apa? Ini namanya alat total station. Total station ya? Meraknya Gowit. Dan fungsinya untuk mengukur, mengambil data. Oke, ini ada kayak tombol-tombol ya? Tombol-tombol yang di sini apa mas? Ini kan ada untuk ini layarnya, ini menu. Jadi kalau kita untuk mengukur elevasi dari pasir itu sendiri, menggunakan sensor ya di sini ya? Iya. Di sini ada dalam sensor ya? Iya. Nanti ketemu dengan alat yang satunya lagi ya? Iya. Karena ada prismanya itu kan, untuk memantulkan cahayanya itu. Nah, untuk kalian lihat sendiri kalau saat ini proses perawatan rumput tetap dilaksanakan. Yang saya tahu, untuk teman-teman yang ada di sana, ada sekitar orang enam ini sedang mencabuti rumput-rumput liar. Agar rumput aslinya, itu Josia Matrela, itu tetap tumbuh dengan subur. Om, jadi ini lagi diapain rumputnya? Ini lagi cabutin rumput liarnya, Pak. Oh, rumput liarnya ya? Untuk cabutin rumput ini? Kira-kira butuh berapa lama ya? Ini paling besok udah selesai kalau rumput liar. Oh, besok udah selesai ini ya? Oh, jadi besok sudah bisa mulai ditanam ya? Rumput belum? Belum. Kenapa itu belum? Ini kan masih kecil-kecil soalnya, Pak. Nanti lah udah gede-gede itu baru bisa tanam lagi. Yang ini Josia, ini Josia, ini kan Josia. Yang ini kan liar, kan beda kan? Oh, beda. Josia itu lebih kecil ya? Iya. Ini Josia, ini Josia. Jadi sebenarnya Josianya sudah ditanam. Sudah ditanam. Tapi ini rumput liar banyak juga ini ya? Iya, iya. Ini biasanya butuh berapa lama sampai benar-benar lapangan ini rapat gitu ya? Iya, rapat gitu ya? Paling 4 atau 5 bulan. 4 atau 5 bulan gitu ya? Oh, siap-siap. Oke. Kita dari mana itu, Om? PT-nya. Iya? PT-nya PT. Margo Pucotama. Oh, gitu? Oh, di mana itu? Di Jakarta. Jakarta. Oh, jadi kita dari Jakarta ini? Jakarta, iya. Oke. Bakal berapa lama itu, Om, untuk mengurus rumput ini? Ini paling bulan apel, kalau nggak salah. Oh, gitu ya? Oh, sampai semuanya selesai lah. Selesai lah. Jadi mini merupakan rumput liar yang tumbuh di sini. Yang saat ini sedang dilakukan jabutan agar tidak mengganggu, tunggu kembangnya rumput Josia. Dan di sebelah sini merupakan rumput Josianya. Jadi terlihat perbedaannya yang signifikan ya. Antara rumput liar maupun rumput Josianya. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa sih Vipa memutuskan untuk memilih Josia Matrela sebagai rumput resmi untuk piala atau pergelaran U20 tahun nanti? Nah, ternyata rumput Josua itu sendiri mempunyai kelebihan-kelebihan, seperti ketahanannya terhadap cuaca. Jadi rumput ini tahan terhadap cuaca yang panas, dan juga yang paling utama rumput ini tahan akan lalu-lalang kaki ya. Maksud saya itu orang berlalu-lalang, terutama ketika pertandingan, itu sangat kuat. Dan dengan jaringan meristem yang terdapat pada paling ujung dari rumput tersebut, itu memudahkan dia untuk tumbuh terus-menerus gitu kan. Sehingga dia akan lebih tahan injak, jadi lebih mudah untuk tumbuh kembali. Karena jaringan meristem yang menentukan dia hidup matinya rumput tersebut ada di paling bawah dari rumput itu tersebut. Jadi karena itu, rumput ini akan lebih mudah untuk bertahan hidup. Dan juga, karena bentuk daunnya yang tidak terlalu lebar seperti daun gajah, maka akan lebih memudahkan untuk pergerakan dari bolanya untuk menggelinding. Makanya, dipilihlah rumput Josia Matrela sebagai rumput resmi untuk lapangan latih maupun lapangan utama pertandingan U20 2023 nanti. Baik, itu saja vlog saya hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Bagi kalian yang sudah menonton video ini, silakan untuk mengklik tombol like dan juga berikan komentar kalian ya. Terima kasih banyak. Saya Reno dari Puruncerita. Sampai berjumpa di vlog saya selanjutnya.